Kami akan berangkat dulu dari proses penanganan ya, proses penyelidikan-penyelidikan supaya kita, mindset kita sama. Bahwa dalam menangani satu kasus, maka penyidik harus membuka ruang seluas-luasnya. Segala kemungkinan motif itu dibuka seluas-luasnya, tidak dibatasi. Nah, setelah datang ke TKP, mengolah TKP, kemudian melihat temuan-temuan di TKP, kemudian mengirim jenazah untuk diotopsi, diperiksa, dan sebagainya, dari temuan itu nanti baru mulai akan mengerucut. Tentunya di awali biasanya kasus seperti ini orang sudah berpikir lebih dulu, aduh jangan-jangan ini pembunuhan, jangan-jangan ini ada kekerasan, dan sebagainya. Nah, itu biasanya penyidik melihat dulu kondisi pintu gimana sih, oh kunci dari dalam, berarti mereka sendiri yang kunci, kemudian ada tanda-tanda kekerasan atau tidak, dan sebagainya. Kemudian juga mendengar keterangan dari para saksi, saksi yang berada di sekitar, misalkan ketua RT, ketugas PLN, yang sudah menjelaskan bahwa 4 Oktober itu sudah mengajukan pemutusan listrik. Nah, setelah masuk ternyata bulamnya juga dilepas semua, mulai muncul hal-hal yang dinilai aneh tentunya. Kok seperti ini? Artinya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak korban lah, yang menurut kita semua ya rada aneh, nggak wajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.